Ya kalau misalnya diasumsi kan waktu itu bicara tentang bangunan koalisi besar dan kemudian semua partai politiknya oke harusnya udah jadi dong terbentuk koalisi besarnya kan sekarang kan tentu Pak Jokowi punya keinginan bahwa siapapun nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai presiden ini bisa melanjutkan program-program atau visi yang selama ini memang sudah dilakukan tapi belum deliver pemindahan ibu kota ke kita atau pembangunan ibu kota baru itu sangat relevan dengan kita ingin melanjutkan pembangunan masa depan ini Golkarnya kan partai developmentalism dan selama ini memang waktu zaman kami berkuasa itu yang dikedepankan memang adalah pembangunan fisik buat Golkar sebetulnya bukan mempersoalkan soal sistem pemilunya perlu dicatat Golkar satu-satunya partai politik yang pernah meraih kemenangan di dua-duanya baik tertutup baik tertutup Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai jahtera buat kita semua Om Swastiastu, namu budaya dan salam bebajikan Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners, jagad politik di Republik ini menjelang pemilu 2024 sejumlah partai telah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden dan yang ditunggu saat ini adalah sikap dari partai Golkar apakah dia nanti akan mempunyai calon presiden sendiri atau mengikut gelombang tetangga atau bagaimana sikap partai Golkar ini akan ditentukan oleh Golkar sendiri terutama Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan telah hadir bersama dengan saya Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi 2 DPR luar biasa yang membawakan pemilu dan pemerintahan tentu saja oleh karena itu saya ingin menyapa Pak Ahmad Doli Kurnia Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ini Pak Pak seperti pengantar saya ini orang ini nunggu Golkar ini mau ngapain ya kan P3 sudah merapat ke Mas Ganjar PAN sudah bergerak ke sana kemari Golkar bergerak ke sana kemari bisa dijelaskan enggak maunya partai beringin ini apa Pak? ya jadi Golkar itu sebenarnya pertama menginginkan sekali bahwa pemilu tahun 2024 itu pemilu yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya apa indikatornya? yang pertama adalah kita tentu tidak mau mengulangi peristiwa tahun 2019 pemilu memberi dampak keterbelahan atau polarisasi di dalam masyarakat kita tentu kita tidak mau mengulangi itu ya nah oleh karena itu kita ingin sekali sebetulnya jadi kita menangkap sebetulnya masalah keterbelahan itu kan masalah komunikasi saja bisa jadi antara komunikasi politik antara elit yang belum selesai kemudian dibawa ke bawah atau kemudian juga adanya keterputusan antara komunikasi elit dengan masyarakat gitu nah ini yang mau kita perbaiki oleh karena itu Golkar sejak dua tahun yang lalu Pak Erlangga itu berusaha untuk membangun komunikasi dengan siapa saja mulai dari elit ya sehingga tidak ada lagi sekat-sekat diantara elit politik ya jadi kalaupun nanti pada akhirnya kita beda-beda pilihan ya itu tidak ada masalah dan prosesnya sudah berjalan nantinya proses kita ketemu terus kemudian kita sepakat atau tidak sepakat itu dilihat publik menjadi sesuatu yang biasa saja ya nah yang kedua adalah indikator kualitas itu ya kita ingin juga bertarung gagasan sebetulnya walaupun kita sadar betul ini kadang-kadang klise ya ya kan bicara pilpres pasti ujungnya nanti siapa dipasangkan dengan siapa dapat apa gitu kan dan seterusnya gitu tapi oke lah nanti at the end pasti ada waktunya itu dan mungkin hari-hari ini sudah mulai masuk tapi kenapa kita 2 tahun yang lalu bicara soal itu nah kita mau bicara dulu jadi kalau ditanya rakyat kamu datang ke daerah kamu bawa apa Indonesia ini mau dikemanain nah itulah yang kita bicarakan kenapa pada akhirnya waktu itu kita bentuk AIB koalisi nomor 1 dan kita sepakat di AIB waktu itu bahwa nanti bicara capres dan copresnya di chapter terakhir kita bicara dulu nih tentang membangun Indonesia dan segala macam itu dan kita gak perlu ngomong-ngomong juga ke publik tapi kalau ditanya KIB sudah punya konsep konsepsi tentang Indonesia ke depan Golkar sudah punya sudah punya cuman gak pernah diomongin tapi kita kerjakan jadi kami waktu itu pernah 3 kali datang KIB kumpul di Makassar di Medan di Surabaya ketemu dengan kampus segala macam kita diskusikan kita minta masukan segala macam itu nah itu sebetulnya yang diinginkan Golkar secara politik tentu kami dalam kontestasi pemilu ya ingin menang gak ada partai politik yang tidak ingin menang menang di Pilek termasuk menang di Pilpres kami sudah punya calon presiden namanya P.L. Langga Hartarto dan sekarang sedang kami komunikasikan dengan semua elit partai politik supaya memang ini diterima untuk bisa jadi capres nah itulah kira-kira kalau ditanya apa keinginan Golkar sekarang begini Bang Golkar menjadi bagian dari KIB kenapa sih kok anggota KIB itu yang tertarik cuma PAN sama P3 dan Golkar kenapa gak melibatkan partai lain kenapa gak laku itu gagasan itu ketemu momentum jadi gini sebetulnya dalam menghadapi pemilu kursusnya Pilpres setidaknya ada 4 variable yang pasti dipertimbangkan oleh pimpinan partai politik pertama tadi soal ketemu atau tidak gagasan walaupun sekali lagi saya katakan ini klise ya kan ketemu ini narasi nah gagasan narasi narasi apa yang mau kita bawa konsepsi tentang Indonesia masa depan seperti apa ya kan tapi menurut saya ini track record gak track record gak gak lanjut lanjut artinya apa namanya walaupun ini sekali lagi klise tapi ini penting dan harus menurut saya gak boleh tidak kalau ingin ketemu dengan kalau ada pembicaraan antara politik nah yang kedua adalah kenyamanan psikologi politik yang ini terkadang yang ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa masa lalu ya kan pertanyaannya sekarang bisa ketemu gak PDI sama Demokrat kan kayaknya orang bilang apa sih gak mungkin kemudian kemudian PKS dengan PDI kan gak mungkin ini artinya kenyamanan psikologis karena ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang mendahluinya ini pasti juga menjadi variable untuk mempertemukan antara politik ini nah yang ketiga adalah ya ingin menang kita gak mungkin berkoalisi dengan siapa kalau hitungannya kita gak menang pasti mau menang oh gitu ya lah iya untuk apa ketemu kerjasama-sama orang gitu kan tapi gak menang tapi gak hitung dalam hitungan kita pasti kalah gak mungkin yang keempat ini yang mungkin jarang diungkapkan orang pilpres kita ini sekarang barengan dengan pilek sama kayak 2019 jadi pimpinan partai politik pasti dia gak mungkin mikirin pilpres aja atau mikirin pilek aja pasti milihin pilpres dan pilek nah ini yang kadang-kadang kemudian membuat orang kok langkahnya gak kesini ya kenapa kesana ya ini juga menjadi salah satu pertimbangan empat variable inilah nah jadi kami dengan dengan variable ini membangun coba komunikasi dan Alhamdulillah Golkar ini adalah partai yang terbuka bisa kerjasama-sama siapa saja gak ada yang tadi yang nomor dua itu kita nyaman-nyaman saja dengan semua pihak dengan semua partai politik nyaman-nyaman saja nah makanya kita keliling tapi yang nyantol kemudian waktu itu dua ini P3 sama P3 dan P4 waktu itu kemudian ya sudah ini cukup nih kalau kita mau bicara bertarung di pilpres cukup tiga tiga partai ini dan kemudian dalam pembicaraannya ketemu tadi konsepnya ketemu narasinya sama tidak punya pasalah dalam soal kenyamanan psikologis dan punya potensi menang kita tinggal bicara siapa ini ya kan gitu dan kemudian tiga-tiganya ini adalah ketua mempartai politik yang ada di di pemerintahan di kawasan pemerintahan dan juga sekaligus ada di kawasan pemerintahan dan juga sebagai ketua mempartai politik jadi berpikir variable terempat tadi aja pilpres dan pilek pasti sama-sama nyambung gitu bicaranya jadi pembicaranya itu gimana caranya kita pilpres menang tapi gol gol karpan dan P3 juga bisa mencapai target mendapat peran kursi berapa masing-masing jadi kan enak ketemu waktu itu nyambung lah kira-kira begitu sekarang begini ketika P3 menyatakan dukungan kepada Ganjar ngomong dulu gak di KIB ngomong jadi gini ngomong gimana apa namanya kami sudah membangun kesepahaman dan kesepakatan di awal pertama adalah kami menghormati kedaulatan masing-masing partai masing-masing partai punya keputusan sama juga dengan P3 dan PAN menghormati bahwa Gulkarn punya calon kalau mereka waktu itu gak menghormati gak ketemu kalau disini makanya berjalan kami juga sering menghargai silahkan saja PAN nanti punya keputusan P3 sudah punya keputusan kami hormati makanya ketika kemarin misalnya P3 dalam Rafi Menas yang memutuskan mencalonkan Ganjar buat kami itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan di awal jadi bukan bukan kejutan atau surprise komunikasi antar ketua mempartai pul ini intensif formal dan informal jadi kalau ada peregangan apa mereka saling saling komunikasi jadi Gulkarn gak terkejut ketika Ganjar itu gak ya terkejut biasa saja sama juga sekarang Gulkarn sudah punya putusan P3 sudah punya PAN belum resmi kan ini kita mau nunggu mau nunggu nanti dia keputusannya tapi Gulkarn sudah diberitahu Bapak belum belum ini kan belum tahu nih sinyal-sinyalnya tapi sudah tahu sinyal-sinyalnya kan udah ada tapi tadi gak tahu waktu itu kan Pak Pak Zulkifili Hasan buat acara apa Raf Kernas apa-apa di Jawa Tengah mengundang Pak Ganjar dan Pak Erik kemudian kasih sinyal lah bahwa kira-kira mau diarah ke sana tapi hari ini saya gak tahu tadi ada yang mengatakan waktu sejiannya mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan tarik dukungan ke Ganjar maka kita gak tahu resminya apa jadi kami memang menunggu apa keputusan masing-masing tapi yang yang menjadi kesempatan kami adalah bahwa kalau bicara tentang Capres dan Capres KIB nanti akan dibicarakan sama-sama bentar Pak Dolly apakah pun ada satu komitmen bahwa sebelum dipublish harus diberitahu dulu kepada KIB misalkan ya PAN kan ini belum nih nanti ketika publish sebelum publish ngomong dulu gak ada kesepakatan gitu ada sama dengan kayak P3 kemarin itu saya malah dengar cerita dari teman-teman P3 itu Rapimnas itu kan di hari apa gitu ya rencananya waktu itu mau dibuka malam itu langsung diumumkan tapi kan diundur sehari nah Pak Mahathione itu mengatakan saya ingin ketemu dulu bertiga sama Pak ini walaupun sebelumnya udah dikasih tau juga secara informal bahwa kami mau Rapimnas putusannya nanti mungkin seperti ini gitu tapi itu pun juga Pak Mahathione waktu itu saya ada informasi dari teman-teman P3 jadi disebutkan bahwa saya ingin duduk dulu bertiga dengan Pak Erlangga dan Pak Zul jadi ini nanti juga kayak gitu ya komitmennya ya berarti iya pasti kalau ada perubahan ini saya kira kalau benar hari ini tadi menyatakan bahwa mereka enggak mencabut dukungan ke Ganjar pasti udah dikasih tau sama Pak Erlangga sama Pak Mahathione oleh Pak Zul gitu ya rule of the government itu rule of the government begitu kesepahaman dan kesepakatan yang dibangun dari awal itu seperti itu tadi Pak Dolly mengatakan bahwa chapter masing-masing partai memberikan dukungan itu chapter yang berbeda ketika chapternya KIB sepakat untuk menyatakan sesuatu secara bersama itu gimana mekanismenya Pak jadi nanti kan sekarang oke Golkar sudah punya Pak Erlangga P3 sudah punya Pak Ganjar PAN X kita enggak tahu X misalnya gitu nah ini masing-masing tapi kalau nanti bertanyaannya adalah siapa Capres dan Cawapres KIB ya kita rundingan rundingan bertiga keluarnya siapa kita enggak tahu tergantung bisa keluarnya Pak Erlangga bisa keluarnya Pak Ganjar bisa keluarnya si X gitu atau bisa misalnya Pak Erlangga dengan si X Capres-Capres ini kan Prabowo enggak disebut X melulu jadi bisa Prabowo enggak tahu mudah-mudahan ya enggak tahu PAN belum keluarin namanya gitu atau mungkin bisa jadi di luar dari ini oh gitu ya ya bisa jadi kan yang namanya politik kan kita enggak tahu jadi segala kemungkinan bisa terjadi tapi kalau ditanya masing-masing Golkar kalau Golkar gimana ya kami sampai sekarang masih Pak Erlangga pasti kalau ditanya P3 gimana ya pasti enggak kan gitu PAN ya enggak tahu nanti siapa yang mereka putuskan jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi atau ada yang bilang ada tidak kemungkinan sepakat atau tidak sepakat bisa juga jadi Pak Dolly begini Pak Dolly kan tadi Golkar mengatakan kami punya Capres Pak Erlangga apakah Tun ini tetap ngotot Capres atau dia bisa saja turun jadi Capres itu bisa tak ini kita bicara mekanisme kami di Munas 2019 itu melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya kami bertekad bahwa di tahun 2004 itu Golkar harus ikut kontestasi dalam Pilpres dalam Pilpres nah kemudian dalam Rapimnas di Maret 2021 diputuskan bahwa dalam menghadapi kontestasi Pilpres kita sepakat kita punya Capres dan diputuskan namanya Pak Erlangga nah tapi dalam Rapimnas itu juga diberi mandat Pak Erlangga sebagai Capres dan sebagai Ketua mau dimandat keputusan akhir kan kenapa kami tahu bahwa satu kami sadar bahwa Golkar ini tidak bisa calon sendiri dia harus mencari teman koalisinya kemudian dalam mencari teman koalisi itu kan pasti akan bicara tentang soal sharing power gitu kan sharing interest komitmen-komitmen politik macam-macam gitu nah itu diserahkan kepada Pak Erlangga jadi Pak Erlangga dikasih mandat untuk mengambil keputusan apakah tetap Capres atau Capres jadi kalau ada opsi lain selain keputusan Rapimnas sebagai Capres itu nanti diputuskan oleh Pak Erlangga dan kemudian nanti dibicarakan lagi di Rapimnas kira-kira betul Pak bagaimana Golkar melihat pengaruh Pak Jokowi dengan seluruh relawannya apakah Golkar meyakini bahwa Jokowi efek ini akan mempengaruhi elektoral calon presiden menurut Golkar menurut saya pasti pertama kan Pak Pak Jokowi ini presiden 2 perode sampai 20 Oktober 2024 saya kira dengan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi apalagi kan sekarang sampai sekarang beliau masih menunjukkan sangat serius mengurus bangsa dan negara ini dan itu diterbukti dari Sulphesul mengatakan tingkat kepuasannya masih tinggi jadi menurut saya Pak Jokowi masih jadi faktor variable yang ikut juga menentukan nanti dalam Pilpres nah tinggal persoalannya Pak Jokowi mau apa tidak ya kan apakah dia memilih untuk apa namanya mempersilahkan semuanya karena ini adalah kader-kadernya kader-kader bangsa gitu kan atau kemudian dia ikut dalam salah satu mengendorse orang tertentu itu dengan Pak Jokowi tapi kalau pertanyaannya apakah variable Pak Jokowi masih ikut menentukan saya kira masih kalau menurut Pak Doli seberapa besar kalau itu masinya pasti masih tapi seberapa besar menurut Kulkar gede atau setengah atau gede sekali ya menurut saya masih relatif besar nah itu tadi tergantung besar besar gak besarnya itu kan tergantung apa namanya langkah yang dilakukannya ya kan kalau kalau beliau misalnya hanya kasih apa namanya kode-kode saja gitu kan atau mengendorse semuanya gitu itu kan menjadi tidak besar tapi kalau kemudian beliau mengendorse siapa gitu ya saya kira nanti akan besar pengaruhnya gitu ya Pak Pak kemarin tuh ada kritik dari sejumlah tokoh termasuk Pak Yusuf Kala terhadap Pak Jokowi yang terlalu cawe-cawe terkait dengan BPRES 2024 dengan cara mengumpulkan para ketua umum partai di istana ya termasuk Pak Irlanggan tentu saja ya menurut Kulkar wajar saja emang sudah terlalu jauh Pak Jokowi ngurusin 2024 menurut saya sih wajar saja apa wajarnya pertama gini itu kan caranya acara halal bilhalal ketua umum partai politik dan informasi yang saya dapat tentu dari Pak Irlangga ketua umum kami disitu hanya membicarakan tentang bagaimana supaya Indonesia ini siap dengan agenda agenda ke depan yang tidak mudah jadi menjaga soliditas kemudian apa namanya mempersiapkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan segala macam seperti itu bukan ngobrolin soal bikin koalisi besar gitu kan enggak ada buktinya sampai sekarang kan belum terjadi kalau misalnya diasumsikan waktu itu bicara tentang bangunan koalisi besar dan kemudian semua partai politiknya oke harusnya udah jadi dong terbentuk koalisi besarnya sekarang kan siapa dengan siapa dipaketin tapi kan sekarang juga masih cair yang kedua memang menurut saya juga tentu Pak Jokowi punya keinginan bahwa siapapun nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai presiden ini bisa melanjutkan program-program atau visi yang selama ini memang sudah ditetapkan tapi belum deliver untuk kemudian dilanjutkan di programnya oh itu pacar saja ya ya menurut saya wajar lah ya kan artinya kan kita masa kita larang Pak Pak Jokowi punya harapan dia sudah meletakkan sesuatu belum tuntas ya dia titipkan kan boleh-boleh aja saya kira setiap presiden juga begitu lah harapannya nah soal cawe-cawe itu kan memang relatif dilihat dari perspektif mana gitu kalau tadi cuma hukurannya ngumpulin partai politik saya kira nggak bisa disimplifikasi begitu pada akhirnya juga otoritas itu ada di partai politik kecuali kalau misalnya Pak Jokowi adalah seorang ketahuan partai politik A ngumpulin partai politik yang lain kemudian keluar dari pertemuan itu mengatakan harus kita membuat kayak begini ya itu mungkin lain kan kita udah tahu mekanisme peraturan perundangan kita dalam pilpres itu itu partai politik partai politik nentukan sama kayak kemarin pertemuan di mana yang musra itu istora senayan istora senayan kan Pak Jokowi bilang nanti akan bisikkan partai politik itu artinya kan kira-kira memberikan masukan partai politik nah partai politik itu dikasih masukan kan bisa diterima bisa enggak gitu kembali kepada politik masing-masing Pak tadi kan Bapak cerita bahwa Golkar ini punya narasi punya gagasan gitu kan ya related gak sama apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi sekarang ya tentu kan kami kalau gak related kan berarti ingin ngubah kan jadi gini kami kan relatif Golkar dalam posisi bagian dari pemerintah koalisi pemerintah Pak Jokowi ya 10 tahun sudah kemudian apalagi di dalamnya sekarang ketemu kami diberi kepercayaan sebagai Manko Perekonomian yang dalam katakanlah 3 tahun terakhir ini lagi sulit-sulitnya ada COVID ada dampaknya ada macam-macam jadi artinya Pak Erlangga terlibat langsung bersama dengan Pak Jokowi di dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan mengantisipasi ini jadi saya kira ya sudah related apa yang artinya apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang Pak Erlangga itu terlibat gitu langsung artinya narasi dan gagasan yang dibikin Golkar ini ada relasinya dengan apa yang sudah dikerjakan ada ada relasinya dengan dikerjakan tentu kemudian masih banyak masih banyak saya kira PR-PR lagi yang belum selesai sekarang dan kemudian masih banyak hal-hal yang baru yang tentu kemudian juga itu muncul karena kita bisa melihat 5 tahun ke depan itu kan 10 tahun ke depan tantangannya kan beda jadi itu kombinasi yang sekarang kita bangun artinya hal-hal baik yang sudah diraih oleh pemerintah sekarang yang di dalamnya adalah bagian Pak Erlangga dan Golkar Terlibat di dalamnya secara langsung tetapi kemudian kita kan melihat ke depan ini 5-10 15 akan datang itu kan ada situasi-situasi yang kita harus forecasting yang kemudian mungkin harus berbeda pendekatan pengambilan kebijakannya nah ini yang kemudian kita sempurnakan kira-kira begitu teknisnya begini Pak kalau ada pertanyaan apakah Golkar nanti punya komited itu melanjutkan IKN kalau pertanyaannya seperti itu apa jawabannya komited apalagi saya saya ini ketua pansus IKN enggak maksud saya sebagai partai loh iya saya kan disana sebagai ketua pansus mewakili partai ya kan saya jadi ketua pansus karena saya ketua komisi 2 yang itu adalah rekomendasi partai sejak awal kami diskusi tentang ini dan saya juga waktu itu apa namanya ya saya kan dapat masukkan dari luar ini untuk apa IKN dan segala macam sebelum saya nerima sebagai ketua pansus itu saya belajar merenung ini apa ini dan menurut saya apa namanya ya ini bukan soal sekedar agendanya Pak Jokowi tapi menurut saya ini agenda bangsa ke depan ya kita bisa berdiskusi panjang nih soal ini jadi menurut saya pemindahan Ibu Kota ke atau pembangunan Ibu Kota baru itu sangat relevan dengan kita ingin melanjutkan apa namanya pembangunan masa depan Indonesia melalui pemerataan adanya menghilangkan disparitas antara Jawa luar Jawa kemudian membangun epicentrum ekonomi baru yang tersebar seluruh Indonesia menurut saya sangat relevan dengan masa depan Indonesia Pak di luar IKN kan Pak Jokowi ini apa ya getol gitu membangun infrastruktur dan tentu tahun 2024 belum tentu selesai semua Golkar punya komit untuk melanjutkan infrastruktur atau punya pendapat lain oh iya dong apa namanya partai ini Golkar ini kan partai developmentalism ya kan partai pembangunan gitu partai karya kekaryaan ya dan selama ini memang waktu zaman kami berkuasa itu yang dikedepankan memang adalah pembangunan fisik ya kan kan perubahan yang sangat mendasar dari zaman atau rezim sebelumnya dengan rezim pada saat Pak Atto di Badang Golkar itu kan pembangunan yang nyata ada sampai trickle down efek dan macam-macam itu jadi pembangunan infrastruktur adalah menjadi bagian yang penting dan sekarang kita merasakan ya orang saya lah pribadi gitu misalnya dulu kan orang ini dapat duitnya dari mana kan orang enggak persoalkan sebetulnya program infrastruktur itu cuma orang bertanya ini duitnya dari mana tapi pada akhirnya begitu jalan orang menikmati sekarang orang dari Jakarta ke Surabaya cuma berapa jam aja tuh gitu di Jakarta ini sekarang saya nih rumah saya di Bogor sana menikmati betul itu adanya apa namanya pembangunan jalan tol dan segala macam jadi saya kira kalau yang menurut saya itu baik nah kalau baik ya kita jalan terus kita akan teruskan tinggal persoalannya apa namanya ya ini kan harus ada balancing balancing dengan tadi soal pembiayaan soal APBN kita dan segala macam jadi menurut saya hal-hal yang baik yang positif dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat selangsung ya saya kira harus kita teruskan Pak bisa cerita enggak bagaimana selama ini selama 10 tahun ini komunikasi Golkar sebagai partai maupun Pak Erlangga dengan Pak Jokowi gimana pola komunikasinya itu lancar atau up and down atau bagaimana ya relatif secara umur lancar-lancar saja cuman yang namanya apa namanya ini kan udah kayak keluarga kan di dalam itu kan tentu kan kalau di dalam mengambil satu kebijakan itu kan pasti kan ada berbeda-berbedanya kan gak mungkin sama terus ya kan sama juga kita di dalam keluarga kan ayah ibu anak itu kan menentukan hari ini mau makan aja memakan apa saja belum tentu beda satu mau sate satu mau lontong salah-salah macam gitu kan beda diskusi dulu sampai pada akhirnya tentu saya kira perbedaan-perbedaan itu ada tetapi kan kepala keluarganya Pak Jokowi ya kan keputusan terakhir atau final decision itu ada di beliau jadi dalam prosesnya bisa berbeda-beda itu yang menurut saya up and down tadi tapi begitu sudah putus kan semuanya harus ikut karena penanggung jawab utamanya kan beliau jadi so far komunikasinya selama ini bagus-bagus saja kalaupun ada up and down ya karena memang case per case melihatnya cara pandang yang berbeda saja termasuk juga cara pandang politik karena Pak Elanga juga Ketua Partai Politik kan apa namanya itu menurut saya sesuatu yang biasa saja oke Pak bagaimanapun Pak Elanga ini pembantu presiden di kabinet betul kan ya apakah Golkar merasa perlu setiap mau mengambil kebijakan strategis menotifikasinya kepada presiden saya kira Pak Jokowi juga apa namanya memahami posisi apa namanya menterinya masing-masing ya kan as a menteri tentu tentu saya kira semua otoritasnya ada di Pak Jokowi tapi sebagai ketua partai politik Pak Jokowi juga tentu memberikan otoritas yang penuh kepada setiap partai politik yang sama saja semua saja saya kira begitu bukan hanya Pak Elanga saja jadi proporsional saja ini yang kadang-kadang mungkin bisa jadi tadi sebuah up and down karena kadang-kadang kebijakan di partai politik bisa jadi sedikit berbeda dengan kebijakan ini nah tapi sejauh ini Pak Elanga dan Pak Jokowi bisa membangun komunikasi yang saling memahami posisinya kira-kira begitu Pak Doli kalau ada orang beranggapan bahwa Pak Elanga ini sukses jadi Ketua Umum Golkar bisa jadi Ketua Umum Golkar karena support dari Pak Jokowi benar gak Pak anggapan orang ya gak apa-apa gak salah juga kalau ada anggapan kayak begitu tetapi Pak Elanga itu terpilih dua kali sebagai Ketua Umum dalam dua kali munas yang munas itu punya mekanisme sendiri punya aturannya sendiri dan terpilih secara demokratis bahwa kemudian dukungan yang diberikan oleh seluruh warga partai Golkar sama dengan dukungan yang diberikan oleh Pak Jokowi ya kan itu gak apa-apa biasa-biasa saja wajar saja wajar saja artinya sama karena proses politik itu gak sederhana Mas Feby artinya kalau orang mau jadi pimpinan partai politik itu banyak sekali variable yang harus di artinya dan ini harus diselesaikan semua misalnya salah satu ya saya kira kalau memang hanya mengandalkan katakanlah tadi saya katakan ada dua variable saja yang kita hitung dukungan elit dengan dukungan warga partai kalau hanya segedar mengandalkan dukungan elit saja dukungan warga gak cukup atau juga sebaliknya kalau hanya segedar mengandalkan dukungan warga tapi kemudian komunikasinya tidak baik dengan apa namanya elit dan segala macam itu juga belum tentu berhasil jadi variable-nya semua eh variable-nya banyak dan semua harus di dikonsolidasikan kira-kira Pak sekarang agak geser sedikit nih pertanyaan saya soal sistem pemilu sekarang ini ada orang mempersoalkan sistem pemilu meminta supaya sistem pemilu adalah proporsional tertutup seperti zaman lalu tapi Golkar kan menyatakan bahwa lebih setuju kalau dilakukan secara proporsional terbuka menurut Bapak apa sih minus-plus-nya dari dua cara ini buat Golkar sebetulnya bukan mempersoalkan soal sistem pemilunya perlu dicatat Golkar satu-satunya partai politik yang pernah meraih kemenangan di dua-duanya di dua baik tertutup baik tertutup iya 2014 eh 2004 waktu itu tertutup kita menang lagi waktu itu apalagi selama di order baru jadi kami tidak mempersoalkan soal sistemnya cuman yang kami persoalkan adalah kita harusnya kalau mau merubah sistem pemilu itu mempunyai waktu dan energi yang cukup nah sekarang ini tidak tepat waktunya kenapa karena di dalam aturan kita tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari hal oh gitu jadi artinya kita 14 Februari dimulai dari 14 Juni jadi 14 Juni itu sudah kick off jadi saya sering mengibaratkan sekarang ini kalau kita main bola kita ini semua sudah di tengah lapangan bola sudah ada di lapangan ya sudah ada di lapangan penonton sudah ada semua nih orang sudah kan DPT kan DPT sudah dicatat penonton sudah beli tiket sudah masuk stadion lagi main bola tiba-tiba ada orang instruksi regulasinya minta diganti coba regulasinya diganti oh jadi timingnya yang nggak pas ya offside nggak ada atau misalnya kalau yang namanya goal itu kalau ditenang pakai dengkul orang kan jadi kacau yang benar itu adalah kalau kita membuat regulasi dalam sebuah permainan sebelum permainan dimulai atau sesudah permainan kita evaluasi untuk permainan berikutnya kalau kembali pertanyaannya mana yang baik semua punya plus minus terbuka tertutup bahkan ada tiga sekarang nih terbuka tertutup ada yang hybrid hybrid kalau gold card apalagi tanya saya yang cocok untuk Indonesia itu adalah yang mix orang punya panjangan misalnya teman-teman PDI pengennya tertutup saya misalnya temannya mix ada yang terbuka nah ini kita diskusikan untuk waktu yang cukup waktu yang cukup makanya sebenarnya kami di komisi dua di komisi dua itu di awal kemarin perode ini ini sudah mengajukan mas kami sudah mengajukan revisi undang-undang tentang pemilu kenapa kami ajukan di tahun 2019 itu karena kita pengen waktu yang cukup jadi jangan kita membuat mendiskusikan sesuatu yang mau kita mau bertanding pasti interest kita muncul tapi kalau jauh-jauh dari pemilu kan pemilu 24 kita diskusi 2019 waktu itu ada cukup 5 tahun 4 tahun nah kalau kita ambil 2 tahun di awal yang jauh itu kan objektif tenang elaboratif mendalam kita kaji kita evaluasi yang lalu itu apa kekurangannya nah kita cari mana sistem yang bisa menutup kekurangan itu nah jadi menurut saya jangan sekarang dan kalau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu ini kita bicara tentang sistem politik sistem pemerintahan bukan hanya sekedar terbuka tertutup banyak lagi variable yang harus kita kaji yang itu saling keterkaitan threshold misalnya orang kan ribut nih ya kan wah ini kok dibatasi orang yang dicapres ya 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 nah itu kan bagian dari sistem pemilu nanti kabin paksa katanya nah kenapa yang ini gak dibahas yang itu dibahas ya ya malah ini saling keterkaitan nah makanya nanti itu ya jalan pikirannya saya begitu jadi bukan soal setuju tidak setuju setuju tapi timingnya timingnya silahkan saya kalau misalnya pada akhirnya hasil kajian kita mendalam itu kita kembali ke tertutup gak masalah dan masyarakat diberi kesempatan untuk disosialisasikan hasilnya kalau dari awal misalnya nih gak usah ke depan deh kalau kemarin misalnya kita jadi 2019 selesai ini satu tahun 2021 kita sosialisasi masyarakat juga udah gak kaget sekarang kan kaget tadi udah di tengah lapangan penonton ini suruh berubah kan kaget tapi kalau orang sebelum masuk lapangan penonton juga ini dikasih tahu eh nanti di dalam permainannya itu ngagul boleh pakai tangan jadi kalau ngagul pakai tangan jangan ribut kan bisa begitu nah kira-kira begitu Pak Jolie aneh ya di negeri ini ketika tahapan pemilu sudah jalan orang masih percaya bahwa pemilu itu bisa ditunggak bahkan gak jadi apa sih sebenarnya menurut Bapak aneh itu loh iya apa crucial point disini nih kok bisa anggar bahkan ada seorang politis senior yang terus menyuarakan itu apa tuh sebenarnya ini ya apa namanya ya dalam politik itu kan memang segala sesuatu bisa dimungkinkan terjadi tetapi kan politik itu juga ada tata tertib ada aturan ada regulasi yang apa namanya mengaturnya gitu nah orang boleh saja punya keinginan saya kira gak bisa juga disalahkan gak bisa di apa namanya direndahkan kalau ada orang mengatakan bahwa boleh gak kita apa namanya kita rubah jadi tidak 2 prode saja 3 prode ya boleh aja gak ada masalah gitu loh boleh gak pemilu ditunda ya itu orang mengatakannya ya tetapi persoalannya tadi kita punya raturan punya regulasi dimana bisa kita mengatakan atau dimana regulasi yang bisa kita rubah sehingga itu bisa mengingkat untuk perubahan ya kan nah sampai sejauh ini yang mengatur itu semua adalah undang-undang yang kita sepakati secara nasional kita ambilnya secara apa kita melalui konsensus nasional di undang-undang dasar 1945 jadi kalau mau menunda pemilu atau kemudian mau merubah masa jabatan presiden itu harus undang-undang dasar 452 dirubah dulu atau di amandemen nah menurut saya yang energi kalau kita mau amandemen energinya itu harus besar karena itu konsensus nasional harus kita bicarakan dulu dengan rakyat ya kan gak cukup misalnya hanya segedar di MPR saja atau di DPR saja gitu nah jadi itu sekali lagi saya katakan ini kan udah berjalan berlangsung berkali-kali nah kalau kita mau rubah ya kita ngomong dulu dong kaji dulu ya kan diskusi dulu tanya rakyat dulu kira-kira mau gak nih ya kan nah kalau misalnya kemudian ada penundaan itu kan ada sebabnya ya 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 force major gitu loh ya kan nah kita juga di dalam di dalam aturan itu ada diatur mas ya di undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu ada pasal 343 selama macam itu ngatur cuman disana tidak dikenal tunda pemilu yang dikenal adalah pemilu susulan atau pemilu susulan dan pemilu ada dua lupa saya ya nah itu diatur kalau misalnya tapi tidak menunda pemilu secara keseluruhan gak ada ya disitu ya jadi kalau misalnya ada kerusuhan nasional ada bencanda alam selamanya ada syarat-syaratnya dan itu pun dilihat dari tempatnya jadi misalnya kalau di apa namanya di Sumatera Utara di kota satu kota yang terkena bencana ya cuman di kota itu aja ya 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 gak yang lain kalau yang lainnya gak terkena sebab itu jalan gitu makanya disusulkan pemilunya kan kira gitu nah jadi kita ini sudah punya regulasi yang sedemikian rupa diatur ya nah jadi kalau ada keinginan-keinginan apa namanya kepentingan-kepentingan yang tadi itu malah kita letak di aturan kira-kira keinginan itu bertentangan dengan ini apa tidak kalau gak bertentangan ya gak apa-apa kita jalan tapi kalau bertentangan ya kita tanya dulu ini aturannya mau dirubah apa enggak nah kalau ditanya siapa yang kita tanya ya rakyat karena aturannya aturan besar konstitusi kita tanya konstitusi ditanya rakyat-rakyat kita kira ini mau dirubah ada yang ngusulkan kalau lainnya gak mau ya pakai aturan Pak Doli ini pertanyaan Pak Mungkasah ya Pak banyak orang merasa worried merasa khawatir bahwa pemilu 2024 nanti itu mirip-mirip dengan pilkada tahun 2017 dan pemilu 2019 terjadi keterbelahan apalagi kalau calonnya dua head on misal Anies sama Ganjar maka akan terulang kembali sejarah kelam itu menurut Pak Doli gimana tuh kekhawatiran semacam itu bagaimana? eh kekhawatiran itu tetap ada dan harus tetap kita pelihara kekhawatiran itu ya supaya kita merasa tidak aman-aman saja tapi beralasan gak sih? potensi itu ada oh ada potensi itu ada tapi saya agak optimis agak optimis dan kita terus berdoa kejadian 2019 itu tidak akan terulang dan dan saya kira di level elit kesadaran itu sudah cukup tinggi nah itu tadi saya katakan contoh di awal tadi kenapa PR langga keliling-keliling sama ketemu elit politik pembicaraan awalnya itu oh gitu ya? iya kita tidak mau mengulangi semua ketuang partai politik punya kesadaran yang sama bahwa kita tidak akan dan tidak boleh mengulangi kejadian di 2019 nah makanya menurut saya ini sudah mulai ada jalan itu tadi saya katakan keterbelahan itu kan bisa jadi dua pertama apa namanya antar elit berkompetisi sibuk sendiri ya kan dia tidak melibatkan atau tidak mengkomunikasikannya dengan masyarakat sehingga masyarakat nonton ngikut karena kan mereka dianggap teladan-teladan kira-kira begitu nah yang kedua memang ada pertarungan di bawah yang tidak ikut diselesaikan oleh elit contoh nih misalnya ya saya sering ketemu sama teman-teman yang masih menganggap keterbatan masih ada dulu kan istilahnya kamprek dan ngecebok ya betul ya kan pertama saya bilang heran sama teman-teman nih teman-teman nih manusia yang harus disyukuri anda-anda ini diciptakan Tuhan jadi manusia kok kemudian ngaku cebok sama kaku kapret satu yang kedua yang menyebabkan teman-teman yang terbelah itu kan di elit elitnya empat orang empat-empat itu udah sekarang tiap hari bersama terus Pak Jokowi Pak Maru Amin Pak Prabowo sama Pak Sandi dua-duanya udah tiap hari ketemu rapat ketawa-ketawa salam-salaman segala macam gitu lah apalagi ini persoalkan ya kan yang menyebabkannya udah gak ada masalah apa-apa kok di bawah masih ini nah kemudian apa namanya itulah kenapa elit-elit ini sekarang sudah mulai jadi kan Alhamdulillah kita dibantu oleh media gak ada lagi yang bisa disemunyikan sekarang masyarakat mau jarum jatuh aja udah kelihatan nah makanya orang lihat sekarang menurut saya bagus aja hari ini ketua empat Tentu A ketemu dengan ketua empat Tentu besok ketemu ini tapi pada akhirnya mereka berbeda tapi silaturahim tetap dijaga ini kan juga political education buat masyarakat oh ternyata gak apa-apa kemarin ketemu eh besoknya ngomong satu calonnya si A calonnya si B tapi besok ketemu lagi baik-baik aja tuh nah menurut saya setahun setengah ini itu udah terjadi yang menurut saya setahun 2019 itu tidak ada posisi kayak gitu ya tidak ada jadi sekarang masyarakat udah mulai dibiasakan dengan kalau berbeda itu gak apa-apa gitu nah makanya menurut saya berbedanya kan cuma 14 Februari aja atau mungkin di jam sekian saja yang berbeda dari jam 8 pagi sampai jam 14 sesudah atau sebelumnya ya kita sama-sama lagi aja gak tau apa yang mau diperbedakan gitu dan saya menyampaikan pesan nih sekali lagi buat masyarakat kalau kita berbeda terus menurut itu energi kita akan terkuras dan kontraproduktif yang harusnya energi kita itu dibuat untuk membangun Indonesia jangan siasakan energi kita untuk saling tidak atau membenci sesama saudara kita selain dilarang sama keyakinan kita masing-masing dan itu merugikan bangsa kita ini justru percuma aja gak ada manfaat nah satu lagi harus dipahami pemilu itu buat saya adalah media atau vehicle kendaraan kita untuk sampai kepada situasi yang lebih baik situasi yang lebih maju yang lebih membangun jadi kalau kita anggap pemilu ini media untuk mencapai kebaikan mari kita isi dengan kebaikan-baikan jangan diisi dengan keburukan-keburukan jadi mari kita jadikan pemilu ini yang mengantarkan kita pada situasi yang baru satu yang lebih baik baik Tribunas kita sudah ngobrol lumayan panjang ini dengan Pak Ahmad Doli Kurnia beli adalah Wakil Ketua Umum Partai Gulkar dan juga Ketua Komisi 2DPR yang kesimpulannya sangat optimis bahwa di pemilu 2024 akan berlangsung baik tidak akan terjadi seperti di tahun 2019 saya Fevi Mahendra Putra pamit undur diri terima kasih Pak sama-sama Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam damai syah terah buat kita semua Om Santi Santi Om Namo Buddhaya salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia